Sementara itu saudara, beri hal dugaan adanya bangkar di pondok pesantren Al-Zaitun, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan respon. Ridwan Kamil mengaku baru mengetahui informasi itu. RK meminta masyarakat tidak membesar-besarkan temuan itu jika belum diketahui pelanggaran pidananya. Pasalnya, saat ini penanganan kasus Al-Zaitun fokus pada dugaan penistaan agama. Namun jika hal ini terbukti dan dinyatakan melanggar aturan, tentu harus dilakukan tindakan hukum. Saya malah baru dengar nanti saya kabari. Prinsipnya kalau melanggar aturan, melanggar hukum, tentu ada tindakan. Tapi kalau tidak ada pelanggaran, tidak usah terlalu dibesar-besarkan ya. Karena apapun itu, kita ini negara hukum. Kalau ada hal-hal yang melewati batas hukum, pasti ada penanganan. Termasuk sekarang kan tindak pidanda individunya sedang diproses oleh baris krim ya. Lain-lain saya kira tidak perlu dibesar-besarkan. Proporsional, fokus satu-satu pada hal yang paling utama. Apakah ada pelanggaran hukum atau tidak.